PT KAI Komuter Lain kembali mengoperasikan layanan di tiga stasiun yang ada di Kabupaten Lebak, yakni stasiun Rangkas Bitung, stasiun Citeras, dan stasiun Maja. Pengoperasian layan KRL seiring berakhirnya pembatasan operasional selama masa larangan mudik 17 Mei 2021. Pengoperasian kembali KAI Komuter Layanan KRL ini juga disambut baik oleh para calon penumpang. Ke Tangerang. Kerja atau gimana? Selalu kerja. Kerja. Kenapa menggunakan transportasi KRL ini atau lebih murah atau gimana? Enggak, misalnya lebih cepat aja. Lebih cepat. Teh sempat ditutup itu kemarin, tangkapan sendiri gimana? Tidak tahu ya, sepertinya baru. Baru ya? Tapi pernah tahu enggak ini pernah ditutup? Belum ya? Jauh ke Jakarta. Jakarta. Kerja atau gimana? Mau sama teman main. Oh main. Teh, ini kan baru dibuka nih, tangkapan sendiri gimana? Senang sih, sebenarnya waktu semenjak ditutup itu kayak gak bisa kemana-mana gitu. Mau ke keluarga aja gak bisa, sampai ke lokal aja ditutup kan. Jadi gak bisa kemana-mana. Tapi dengan dibukanya ini gimana? Apa mudah transportasi selanjutnya? Mudahin sih. Selama masa ribu lebaran, 6 hingga 17 Mei 2021, KRL Jabodetabek telah melayani setidaknya 3.778.964 pengguna, atau rata-rata 314.914 pengguna perharinya. Meskipun beroperasi dengan pembatasan selama masa libur lebaran, KI Komuter berusaha meningkatkan layanan. Gunon Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTK Network.